Hai kembali lagi bersama saya Ambar Setiono dan tentunya di channel YouTube AMB Tecno pada video kali ini saya akan membahas tentang cara mudah mendownload video di Linux Ubuntu mungkin teman-teman udah biasa ya mendownload video di Windows tetapi ini saya akan memberikan sedikit tutorialnya cara untuk mendownload video di Linux ini untuk Linux apa saja berikut cara menginstallnya ini menggunakan software ya teman-teman ya step-by-step saya akan jabarkan di tutorial ini ini saya sudah siapkan terminalnya pertama-tama yang paling penting untuk Linux adalah kita harus tahu dulu tipe apa Linux yang kita gunakan kita akan cek caranya bagaimana yaitu ketikan LSB underscore release spasi strip A nah ini muncul bahwa Ubuntu saya tipenya dua kosong titik sepuluh dua puluh titik sepuluh jadi kalau teman-teman tidak menggunakan Ubuntu itu juga bisa jangan khawatir software ini dapat diinstall di semua linux misalnya menggunakan linux min redhead dan sebagainya kemudian rangka selanjutnya teman-teman harus mengecek dah terlebih dahulu apakah sistem operasi sistem lindung teman-teman sudah siap untuk menerima kedatangan software baru caranya gimana caranya adalah seperti biasa ada dua cara yaitu ketikan sudo apt update dan sudo apt upgrade ya ini kita ketik sudo apt update maka muncul password ketikan password kita ketikan password sesuai dengan password teman-teman nah ini ada beberapa error di linux saya ya tapi enggak apa-apa sedikit error itu tetap berjalan berbeda dengan Windows sedikit error Windows sudah tidak berjalan di linux sedikit error masih tetap berjalan yang kedua adalah sudo apt upgrade kita cek sudo apt upgrade nah ini ternyata tidak perlu di-upgrade Windows saya apa bedanya update dan upgrade update adalah software-software yang telah ada tidak saya tidak meluarkan versi yang baru hanya memperbaiki sistem-sistem bug atau sistem yang tidak diperlukan tetapi upgrade itu melakukan versi yang baru versi yang lama dihapus diganti versi yang baru itu bedanya ini saya cek kembali bahwa memang benar sistem saya yang update ini tidak berjalan dengan bagus tapi no problem setelah dua cara pengecekan tersebut teman-teman dapat melunut SDM yaitu extreme download manager nah ini ada alamannya saya kasih alamannya disini widget https titik 2 garis miring github.com ini bisa dicatat aja teman-teman ya nanti ya dicatat nanti diketikkan di terminal atau di perintahnya teman-teman nanti di linuxnya kemudian ini dengan file-nya adalah tar.exit maksudnya tar.exit ini tar.exit ini adalah dia compress ya kalau di Windows Windows itu seperti zip jadi bukan untuk di install seperti nah jika di Windows itu seperti setup xc ya ini ini hanya di ekstrak nantinya di Linux kita akan tunggu sampai download ini selesai kita tidak tahu di terminal download melalui terminal kita tidak tahu ini di save dimana ya itu kelemahan Linux ketika menggunakan terminal begitu pula dengan dos di Windows MS dos nah selesai ini dapat diketahui downloadnya tanggal berapa ya tanggal 16 nya bulan 6 2022 jamnya jam 15 ya dengan kecepatan 140 kb per second nah ini di save belum tahu ya teman-teman dimana nanti saya akan coba install dulu langsung saya install disini sudo best install.sh ya saya install coba ini sebetulnya bukan install ya menurutnya tapi ini ekstrak karena sh ada nah ini nosak file or directory ini maksudnya disini adalah di directory ini tidak ada mungkin di directory lain teman-teman bisa mengopikan copy SDM setupnya itu yang di atas kemudian dicari di explore nah ini saya cari di download coba di download ada nggak tidak ada ya di download nyata kemudian saya naik lagi ke home di home di paste aja disitu nah ternyata ini ada ini kita properties nah untuk mengetahui directory dimana oh di home di brother nah nanti kita masuk dulu melalui terminal dengan perintah home brother kita buka terminal yang baru ini saya ketikan CD spasi gasmailing home gasmailing brother untuk mengeceknya apakah sudah masuk home atau brother kita ketik PWD nah ini sudah kelihatan ya sudah masuk home brother kemudian di install nah kalau sudah keluar password berarti sudah benar sudo base install.sa ketika terminal teman-teman sudah memberikan password atau meminta password berarti itu sudah benar tinggal install aja sampai selesai karena saya sudah meng install extreme download manager ini tidak saya teruskan karena punya saya sudah yang versi yang terbaru jadi percuma saja saya install ulang gitu nggak bisa kalau Linux beda dengan Windows Windows bisa di install ulang tapi Linux tidak akan bisa di install ulang ketika program tersebut sudah terinstall ini saya akan coba download salah satu video yang ada di YouTube ya yang simpel-simpel aja yang ringan yang durasinya sedikit singkat aja Indonesia versus Nepal ini Piala Asia kita menang 7-0 ini di bawah sudah terpampang download video icon di bawah ini ini sudah otomatis teman-teman ketika teman-teman install extreme download manager ketika mengaktifkan program tersebut ada icon di bawah kanan ini download video nah ini tinggal klik aja nah pilih Highlight Indonesia versus Nepal nah disini ada pilihan convert 2 bisa di original bisa di MP4 bisa di ubah menjadi MP3 atau hanya sound systemnya aja gitu ini saya pilih yang original saya akan tutup supaya lebih cepat downloadnya gitu downloadnya gitu terima kasih 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 setelah selesai kita open teman-teman nah ini hasilnya terdownload ya teman-teman ya cukup simpel ya mudah ya semoga bermanfaat tutorial ini dan dapat dicoba di komputer teman-teman terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih